Halo teman-teman, nah hari ini malam ini saya ada di suatu desa, di desa Krian ya dan selamat bertemu kembali ini di channel kami ya cerita budaya nusantara dan memang Indonesia dikenal dengan banyak cerita ya oke hari ini saya berada di namanya Dam Tante nah disini malam ini sekarang ini desa di Krian ini, di Dam Tante ini dikenal dengan misterinya misterinya namanya Dam Tante nah disini saya juga membawa seseorang yaitu Mas Jack kita akan menggali informasinya bagaimana misteri di Dam Tante ini ayo kita kenalan dulu dengan Mas Jack disini ya oke salam kenal lah ya, bagus ya nah ini saya boleh tanya-tanya tentang misteri Dam Tante disini ya mungkin Mas Jack bisa cerita sedikit bagaimana cerita misteri Dam Tante ini dan isunya lagi disini ada kuburannya juga saya gak tau ini mohon berita singkatnya gimana kalau pertama awal dari kita ini pembuatan jam ini kalau membuat ini kebetulan disini dulu pernah ada gubuk kecil itu tempatnya Tante, Tante itu penari oh penari ya penari itu orang yang menari maksudnya ya yang menari satu keluarga itu memang penari dia hanya tinggal dengan ibunya dan anaknya itu di gubuk itu ya setelah itu bagaimana? nah setelah itu ada pembuatan Dam ini setelah pembuatan Dam, nah selamatannya itu kan apa ya dikasih tasakuran itu itu di apa kata Maduranya enang keaki Tante oh gitu ya tujuh hari tujuh malam tujuh hari tujuh malam tempatnya disini ya ya kalau kuburannya sendiri kuburan itu berarti keluarga ini ya si penari disitu ya satu keluarga disitu kalau histerinya apa cerita horornya lah disini apa? setiap Jumat manis, Jumat lagi itu ada orang menari disini disini ya ya kayak macam apa ya kubzeng kata orang negara itu itu bermumi sempat ada warga itu melihat sendiri menyaksikan sendiri sosok itu ya bisa dibilang apa perempuan iya perempuan jadi cerita mistirnya itu ada orang yang menari iya iya setiap Jumat lagi setiap Jumat lagi ya iya oke sekarang Jumat lagi apa ini? oh bukan bukan ya bukan ya nah mungkin kita nantinya ke ini apa namanya ke makamnya iya enggak apa kita lihat ini lihat-lihat di sana kita bareng semua tim ya mungkin di sana ada beberapa orang oke teman-teman kita langsung menuju lokasi ya sambil jalan nantinya oke teman-teman ini lewat sawah jadi menuju makam penari yang dikenal disini ya lewat galeng-galeng sama torok-tolok gurus nah teman-teman kok bau wangi nih teman-teman assalamualaikum 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 nah mas Jack disini ya ini pemakamannya ya ada berapa pemangkatan mas Jack ya kalau pemakamannya pergilian ada dua ada dua satu sama ini mungkin lebih dekat lagi mungkin di lihat setelah oke ada dua satunya lagi ini kurang di sini apakah masih ada keluarga ini mas Jack sendiri tahu kalau keluarga itu sudah pindah sudah pindah iya jadi pantas tidak ada yang merawat masih nah ini teman-teman di sini kuburannya ya dari cerita mas Jack sendiri tadi apa namanya beliau di sini dulu ada gubuknya jadi beliau ini yang mengawali gimana ya yang mengawali namanya jam tanda ini untuk selamatan ya nah dulu ada yang menari jadi satu keluarga itu memang penari jadi untuk selamatannya itu keluarga ini mengadakan tarian ya tarian kalau namanya sendiri tidak tahu mas Jack ya kalau namanya sendiri tidak tahu tidak tahu ya oke teman-teman kita barusan sudah ke lokasi ya jadi melihat kuburan penarinya di sana di sebelah sana tadi nah ini kita masih mau ngobrol-ngobrol sedikit tentang cerita di sini nah tentunya kita masih tetap bersama mas Jack dan juga mas Jack ini ada temannya juga ini namanya mas Boy ya mas Boy nah kita nanti bisa tanya-tanya juga tentang cerita misteri di sini ya oke teman-teman ini mungkin biar lebih jelas kan nanti bisa mas Jack bisa tanya-tanya langsung ya nantinya oke disini sambil duduk aja kita bertiga ini Assalamualaikum Waalaikumsalam ya gimana ceritanya disini ya maaf tidak bisa ceritakan dari dulunya memang tidak bisa diceritakan saya ini cuma ingin cari informasi bukan untuk mengganggu atau gimana disini apa memang tidak bisa diceritakan mohon maaf kalau ini mas Boy sendiri disini asli orang sini berarti ya asli orang sini berarti tahu ceritanya disini cuman tidak bisa diceritakan mengenai tempat ini memang tidak bisa diceritakan memang kenapa kalau tidak bisa diceritakan itu kenapa memang dari dulunya tentu sudah berjanjian disini tidak boleh diceritakan teman-teman tadi sudah mengulas sedikit informasi dari cerita misteri jam tante dan penari disini ya huburan penari nah itu informasinya dan teman-teman bisa nantinya komen di channel kami ya cerita budaya usantara pastikan pastikan anda mengambil hikmahnya dan masyarakat Indonesia suka cerita ya oke oke itu itu saja like komen dan subscribe terima kasih halo teman-teman terima kasih terima kasih selamat menikmati